Menko, Perekonomian Erlangga Hartarto dipanggil Kejaksaan Agung sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Dan Erlangga bukan Menteri pertama yang bersinggungan dengan hukum. Apakah ini murni kasus hukum? Apalagi saat ini waktu sudah mendekati pemilu 2024. Berikut diskusi. Ada Menteri yang lagi dipanggil penyidik. Kali ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung terkait perkara korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Apakah ini murni kasus hukum atau ada unsur politiknya? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto diperiksa selama 12 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah yang menjadi bahan baku minyak goreng. Usai diperiksa, Erlangga Hartarto langsung memberikan keterangan kepada wartawan. Tidak banyak hasil pemeriksaan yang disampaikan. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian 6,47 triliun rupiah. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Dan saya telah menjawab 46 pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Lalu apa keterangan yang digali jaksa dari Mengko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait kasus ini? Berikut keterangan dari Kejaksaan. Tentu kami harus mengetahui tentang tindakan-tindakan yang diambil keputusan-keputusan. Upaya itu di dalam rapat dan sebagainya. Upaya-upaya untuk mencegah, untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ya, tapi kita tahu sendiri bahwa di dalam persidangan perkara yang terdahulu ternyata terbukti bahwa langkah-langkah yang diambil pada saat itu telah merugikan keuangan negara. Ya, penyidik masih memastikan dulu apa dan bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan saat mengambil kebijakan mengatasi kelangkaan minyak goreng yang di perkara sebelumnya terbukti ada penyelewengan. Jadi, memang ada kasusnya ya. Masih dalam pemeriksaan, dalam sebulan terakhir memang ada dua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil Kejaksaan Agung. Ini belum termasuk yang kasusnya sudah masuk ke meja hijau. Ada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Joni G. Plate. Di hari Selasa 25 Juli 2023, kasus Joni G. Plate bahkan sudah masuk di sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Menurut Jaksa, diduga Joni G. Plate terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G, KOMINFO. Joni G. Plate diduga telah menerima 17,8 miliar rupiah dari total kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah. Kemudian, 3 Juli lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga dipanggil Kejaksaan Agung. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama dengan mantan Menko Info Joni G. Plate terkait kasus proyek penyediaan menara BTS 4G. Pemeriksaan Bito untuk mengkonfirmasi keterangan dari salah satu tersangka Irwan Hermawan. Dia menyebut adanya aliran dana ke beberapa pihak, termasuk Bito Ariotejo. Dua menterinya dipanggil Kejaksaan. Satu sebelumnya bahkan lagi disidangkan. Posisinya di kementerian sudah diganti. Gimana? Respon presiden. Ini kita dengar bersama. Ya, kita harus menghormati. Proses hukum dimanapun. Di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Semua harus menghormati. Nah, sekarang saya tanya sama pengamat. Apakah kasus-kasus yang menjerat menteri-menteri di Kabinet Presiden Jokowi dalam waktu cukup dekat ini ada unsur politiknya? Atau memang karena ini murni adalah kasus hukum? Faktornya itu karena politis ya, atau karena ketidaksukaan ya, atau karena ya objek, karena apa namanya ya, macam-macam lah faktornya. Bagi saya itu nggak terlalu, apa istilahnya itu ya, perlu ya untuk diungkap apa motif. Yang penting itu adalah menjaga jangan sampai kasus ini ya, dibuat-buat untuk menjerat seseorang. Kalau itu ya kita tolak. Jadi bertanya-tanya, sebenarnya pada puas nggak sih dengan kinerja pemerintahan sekarang? Kalau berdasarkan hasil survei pada bulan Juni lalu, indikator politik Indonesia memperlihatkan kepuasan publik terhadap kinerja presiden masih tinggi. Mencapai 79,2 persen. Dan ini naik terus dibandingkan dengan bulan Maret, April, dan Mei. Itu hasil survei. Kalau warga sendiri gimana? Cukup puas, tapi untuk dari kasus korupsi ini, saya harap nggak terjadi lagi di kemudian hari. Karena memang nggak semuanya menteri kan yang korupsi ini. Ada beberapa yang ini juga masih dugaan, tapi dengan ada pemanggilan ini kan ada dugaan mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan negara. Sampai sekelas menteri ini bisa dibilang ya agak kurang puas ya. Karena anggaran yang sudah dilimpahkan ke kementerian, sudah ada rencana-rencananya sebenarnya, tetapi tidak digunakan dengan maksimal, digunakan untuk keperluan untuk memperkaya diri sendiri. Masalah hukumnya sejauh ini kurang puas ya. Karena banyak menteri yang terlibat dengan kasus korupsi. Itu sih harus ditingkatkan lagi. Asas praduga tak bersalah harus kita kedepankan. Kita tunggu saja. Menegak hukum, menegakkan keadilan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.